Apa sih DPD ini? Fungsi dan tupoksi si DPD ini. Hak dan kewajiban si DPD ini. Jangan sampai kita punya pemimpin yang masyarakat nggak ngerti. Nggak tahu. Begitu banyak masalah yang ada di DKI ini kan, belum tentu eksekutornya nggak benar. Harus kita lihat lagi nih, jangan-jangan undang-undangnya nggak pas. Jangan-jangan atau udah beneran. Jadi Bang Ilyak ini sekarang lagi mencalonkan diri sebagai cara anggota DPD RI DAPIL, Jakarta. Nomor urut 11. Nomor urut 11 ya? Ingat. Nah, kita tanggal 11 Februari, nomor urut 11. Oke. 14, coblosnya 11. Coblosnya 11, DPD RI. Nah, daripada teman-teman penasaran, kenapa harus coblos Bang Ilyak? Ayo kita simak. Ayo sama-sama kita dengarkan, bagaimana Bang Ilyak ini ingin sekali menjadi calon DPD. apa saja sih yang akan dia lakukan, dia proses, atau dia benahi lah ya. Tapi sebelum masuk ini, kita izinkan, kita kasih waktu, Bang Ilyak itu untuk kenalan dulu. Coba Bang Ilyak izin, izin di sabat teman-teman dong. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilyak ini mencalonkan di wilayah DKI Jakarta. Seluruh DKI Jakarta itu akan diwakili oleh Bang Ilyas. Itu Bang Ilyak. Tentu dong. Udah ketua MPW, se-DKI, masa nggak bisa mewakili? Itu jelas. Nggak afdol kalau kita nggak langsung tanya-jawab atau kita diskusi nih Bang. Kita hobinya anak muda ini sunset atau the point nih Bang. Jadi bahasa kita kadang-kadang bercep, bercep. Harus yang bercep ya. Nah Bang, izin Bang, ini mau masuk pertanyaan langsung atau mau langsung aksi nih Bang? Boleh, bebas. Bebas ya. Enaknya kita nanya abu dulu. Ini teman-teman nih, gue harus kasih tau dulu ya. Ini ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang udah kita nguling. Walaupun kita nggak maksimal, risetnya Bang, cuma ini insya Allah mewakili lah sebagian besar dari masyarakat DKI. Cuma, paling kita pertama pengen nanya yang umum banget ya, alasan nih Bang. Kenapa Bang mau jadi atau kepengen DPD DKI Jakarta Bang? Nggak pengen jadi pengusaha gitu, nggak mau jadi entertain gitu Bang, atau jadi gamers ya. Kok malah DPD Bang? Gimana tuh Bang? Awalnya atau niatnya Bang? Biar teman-teman pada tahun nih Bang. Oke. Jadi, ini berawal dari ketika saya maju dalam pemilihan ketua Pemilihan Pancasila Banyaking, ketika saya bertekad untuk menjalankan DKI, dari tekad itulah yang membawa saya oh, kalau gue maju ke DPD, gue bisa bermain dalam bigger game dengan yang lebih luas lagi. Gue bisa masuk ke perundang-undangan. Karena begitu banyak masalah yang ada di DKI ini kan belum tentu eksekutornya nggak bener. Oke. Harus kita lihat lagi nih jangan-jangan undang-undangnya nggak pas. Jangan-jangan atau udah beneran? Nah, kan kita lihat dulu nanti. Saya harus masuk dulu, ya kan? Ya. Baru kita bisa terakhir tuh. Makanya butuh support. Jadi, alasan terkuat Abang itu yang pertama karena Abang memang seorang pemimpin, yang udah pemimpin Pancasila. Tadi dikasih tau satu tahun setengah. Artinya, teman-teman, ini gue nggak dukung Bang Gilias ini secara langsung, ya. Cuma emang satu tahun setengah itu real, ya? Dan itu bisa diuji, teman-teman. bisa di-check track record-nya. Ada ya, Bang, ya? Jadi, mencalonkan DPD ini bukan memang ngosong, baru jadi orang atau pengen jadi pemimpin. Beliau udah mimpin, gitu kan? Jadi, kalau di Pemuda Pancasila itu kan, memang kita, program kita semua berkenaan dengan masyarakat. Oke. Dari awal saya bergabung di Pemuda Pancasila, belum jadi ketua ya, waktu itu ya. Itu pun saya sudah mulai membentuk yang namanya relawan Pemuda Pancasila. Emang passion saya adalah emang turun ke masyarakat. Relawan Pemuda Pancasila ini dari awal itu memang nggak cuman urusin bencana alam, banjir, tapi kita juga urusin kemarin COVID-19, kita juga bikin donasi untuk bantuan masyarakat, kita bagi-bagi sembako, vaksin gratis, itu aja udah emang berkenaan dengan masyarakat. Lalu, ketika saya ikut pencalonan untuk jadi Ketua MPW DKI, otomatis program yang ada di DKI ini ya saya arahkan ke sana. Semua Pemuda Pancasila itu harus penyentu masyarakat programnya. Jangan sampai ada anak yang nggak sekolah. Jangan sampai ada warga yang kelaparan. ini kan hal-hal yang ada di Jakarta ini masih ada. Masih banyak. Masih banyak. Masih ada di Jakarta yang dibilang kota metropolitanya. Ternyata masih ada. Masih banyak. Masih banyak. Dan kita bisa lihat juga kan di pinggiran-pinggiran Jakarta. Betul. Berita berita hari ini masih banyak sekali kan. Kemungkinan anak yang putus sekolah. Bahkan kriminal aja kan masih sulit diatasi. Nah tapi di antara banyak hal tadi bang apa sih yang menjadi dorongan terkuat secara spesifik atau secara fundamental sebenarnya ini ada arahan juga dari pimpinan kita untuk setiap wilayah memajukan keadaan terbaiknya untuk ikut pencalonan DPD. Pimpinan itu maksudnya ketua umum kita. Ketua umum Bunga Pancasila. Jadi karena ada arahan dari ketua umum, perintah dari ketua umum, saya juga mencerna kan. oke kalau apa sih untungnya kalau gue di DPD ternyata kan gue bisa bermain yang lebih besar. Gue bisa ambil tahun jawab yang lebih besar. Gue bisa meresap inspirasi masyarakat jauh lebih luas. Gue bisa bantu mereka untuk menyambungkan mereka ke pemerintah. Dan itu intrusi tersifat serentak atau hanya DKI serentak resmi setiap luar. Tujuan Bang Ilyas juga mau oke. Beliau mau menjemput lebih luas. Karena tadi Bang Ilyas ini sempat menyibung program Bang Ilyas yang tadi turun ke masyarakat berduan-berduan itu harus tersalurkan dengan baik. Nah ini yang kita tunggu dari perwakil nasa berkete berarti ketua memudah Pancasila itu menitipkan amanah khusus itu Bang Ilyas semata-mata melihat apa ini sebagai pemimpin pemimpin Ayo pemimpin Jakarta pemimpin masyarakat Insya Allah lebih 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 jadi jadi sebenarnya tanpa DPD pun saya udah turun ke masyarakat bersama pemuda Pancasila tapi kan alangkah alangkah lebih elok lagi kalau saya ada di DPD sementara saya bisa kerja turun ke masyarakat melalui pemuda Pancasila dan saya bisa membantu aspirasi masyarakat melalui kendaraan saya di DPD lebih enak lah senjatanya gitu iya atas masuk ke bawah langsung masuk lagi jadi memang melakukan jembatan langsung gitu ini kalau ibarat cerita cepat ya langsung jembatan gitu langsung itu menarik juga jarang ya gue enggak tahu yang benar salah ada orang masyarakat tentang bangsanya tentang negara itu sekonkret gini ya kita enggak boleh lihat sosok bentuk juga kita lihat ini organisasi yang memang lahir dari sejarah kalau enggak salah ya dan hari ini banyak problem ketunya mengintrusikan atau sifatnya perintah atau instruksi instruksi untuk para pemimpin provinsi itu kaya-kaya terbaik dan maju ke dalam pemerintah ini luar biasa teman-teman harus apa ya apresiasi dan ini perlu dipublikasi sih bang karena ya PP kita tahu ya sampai hari ini stigmanya masih 100% baik ini perlu nih teman-teman harus dengar cerita kita sampai habis nih sebenarnya kalau kita tarik balik cerita pemuda Pancasila itu kan memang bukan hanya berjuang untuk masyarakat kita bahkan telah mati untuk masyarakat kita itu gak ada terdepan ketika ketika pembubaran PKI itu banyak juga anggota kita yang gugur nah sekarang ini kan kita udah gak perlu perang ya tapi bagaimana kita menjaga kemerdekaan ini ya rakyat juga harus menikmati dong tapi nyatanya saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati kemerdekaan belum bisa menyenyak pendidikan dan masih banyak kita masuk bang lebih apa ya lebih spesifik atau lebih intif tadi kan baru intro kecil ya teman-teman bahwa itulah tujuan dari bang iles atau niat atau histori ya kenapa sih pengilas itu mau di dewan nah kita langsung masuk selama perjalanan ini abang sudah melakukan apa saja sudah bertemu siapa saja sudah melihat banyak hal apa saja boleh dong di ceritain jadi kita bisa sharing untuk sementara ini pastinya saya sudah berkampanye karena ini lagi sekarang ini lagi waktunya musimnya kapannya sudah mulai turun kebawah banyak banyak sekali yang saya datang itu melalui dari masyarakat dari jalur pemuda pancasila juga tapi intinya gini ternyata banyak banyak sekali masyarakat di DKI ini yang belum mengerti mengenai DPD itu sendiri begitu saya datang pak partainya apa pak loko partainya apa ya kan jadi semua pasti rata-rata begitu mungkin mungkin dari pemerintah atau dari saya juga kalau mau ini kepedean nanti kalau saya jadi nanti ya amin amin saya akan mungkin juga edukasi masyarakat mengenai apa sih DPD ini fungsi dan tupu sisi DPD ini hak dan kewajiban si DPD ini di masyarakat jadi jangan sampai kita punya pemimpin yang masyarakat gak ngerti gak tau kan gitu jadi bang perjalanan yang sangat singkat ini ya di proses kampanye itu sebenarnya hanya melanjutkan perjalanan abang selama satu tahun setengah di Pemuda Pantasilah kalau saya ini hanya judul kampanye padahal abang tiap hari sebagai pemimpin Pemuda Pancasila pasti turun emang itu kerjaan kita hari-hari jadi sebenarnya dikasih aturan KPU atau enggak emang udah turun emang itu tugas Pemuda Pancasila kok emang itu ini calon yang sudah mencium dan tahu masyarakat itu seperti apa apa yang dibutuhkan masyarakat kan hidupnya kalau lebih dramatisnya itu sudah dikandung tinggal melahirkan menisui membesarkan tinggal berapa bang pertanyaan yang kedua ini bang tadi kan sudah alasan lalu perjalanan abang nah kita masuk yang agak sedikit naik dikit ini kita masuk ke isu langsung di celinci sampai hari ini jadi benar-benar merasakan langsung bagaimana celinci itu masih dipenuhi debu container itu belum tertata lalu intasnya pabrik-pabrik masih banyak apa yang sifatnya itu melanggar atau kurang tertib pemerintah sempat intens juga itu celinci masih dikategorikan dalam wilayah yang menurut saya ya temen-temen celinci sorry gak bermaksud kecet masih kacau aduknya ke sana gak pake helm yang ada kalian bang kuat siap-siap kelar nah pertanyaannya bang apa solusi atau gagasan abang atau apa yang abang lakuin tuh ketika abang jadi DPD atau umudah Pancasila nanti terhadap soalan yang ada di celinci oke celinci ini sebenarnya celinci itu masuk pesisir juga kan banyak banyak banget masalah disitu bos banyak banget banyak bahkan bahkan saya itu rada-rada rajin turun ke situ karena saya punya anak-anak asuh juga tuh di oh saya tahu tuh taman siswa sisir taman siswa pesisir banana banana teks ya jadi berkali-kali kita datang sapa mereka dengan keadaan yang memprihatinkan ya cuma beralaskan bambu di bawahnya itu sampah entah dari mana itu sampah bingung bingung juga ya kan itu kan itu kan ini udah sampah bercampur limbah baunya asoi banget ya pokoknya tapi tidak mengurangi semangat adik-adik kita yang belajar disana itu luar biasa makanya gerakan itu selalu saya support kalau mau ngomong masalah ciri-ciri waduh saya belum jadi ada di pemerintahan sih ya jadi saya susah juga untuk bicara tapi banyak sekali yang harus dibenahin dari industrinya apakah mereka layak bikin pabrik disitu terus pembuangannya kemana transportasinya kemana ini kan semua harus dibahas mestinya kan industri ini udah ada sekarang di kawasan-kawasan terpadu nah ini kalau saya melihatnya banyak sekali home industry disana yang masih dunia masih home industry masih di perumahan di apa ini gak bagus buat banyak hal ya terutama untuk anak-anak kita gak bisa paksakan keberan juga kadang kan pemimpin berbatas regulasi berbatas skala tertentu cuma kalau kandang memang udah turun kecerincing bahkan merasakan ya bukan melihat lagi ini udah merasakan saya yakin dan bilang teman-teman bahwa apapun masalahnya nanti ketika siapapun dibekali kekuasaan kebijakan anggaran ya kayaknya bisa banyak sekali yang harus diterjipkan ini jadi harapan buat kita bahwa oh ini ini bang ini konkret tapi kan gak hanya tentang garter utara atau cerincing abang harus juga di garapan pusat selatan ya paling kita dikit-cutup bang kalau garter utara cerincing nanti tolong di sentuh dikit atau sentuh total abang belum tertutu juga permasalahan itu semua bisa diselesaikan oleh DPD sepanjang iya kan DPRD-nya kan ada iya DPRRI-nya jadi ada iya kan PEMDA setepatnya kan ada iya kalau gak matching satu gak matching aja gak kelar ini masalah jadi gak ada keterkaitan antara yang lain cuma sendiri-sendirian ada ada cuma gak terwasinya cil iya lalu dan sebetulnya kalau faktanya ini masih cil-cing nih bang coba jangan kasih tau jatuh lampu merah yang macet lagi gimana wah lampu merah jadi iya kalau kita tanyain itu nah itu gimana ini ini berkaitan juga sama programnya bang terkait dengan transportasi terkait dengan pengacetan lalu lintas ini bang ilius ini punya program yang benar-benar sangat menyentuh itu dan punya nilai inklusif dimana bang ilius juga memperhatikan teman-teman kita yang disabilitas nah jadi ini sih bang pertanyaan terkait dengan transportasi bagaimana sih bang agar transportasi yang ya mungkin kita mungkin ya bang ilius juga sudah sudah muter dan melihat transportasi di Jakarta ternyata semerahut itu walaupun sudah ada trans Jakarta bagaimana itu bang abang akan membawa itu nanti di forum DPD kita lihat transportasi di Jakarta sudah mulai membaik karena udah mulai pakai bahan bakar gak terbang sama bensin lagi udah pakai elektrik sekarang ya kan nah sekarang gini masalah ini kan seperti kita bahas tadi nyambung kemana-mana iya kalau seandainya di industri ini terpadu tidak bersebelahan sama tempat penghunian masyarakat ini kan bisa dihindari kemacetan itu keseberawutan itu nah inilah karena industri nya disini masyarakat disitu juga tempat penghuniannya itu yang jadi masalah kan sebetulnya jadi yang harus ditertipin sebenarnya dari ingin-ingin mereka itu semua wah itu mah harus diberedakan dari awal ini ibarat ibarat kamu udah cek kado kembali lagi ke tadi kendaraan industri sama kendaraan masyarakat ini kan berbeda jenisnya aja udah beda gedenya aja udah beda cc-nya udah beda ya kan kita pake kita pake empat roda mereka udah pake empat roda ya kan kita isi dua orang dia isinya 40 kita isi manusia dia gak tau nih apa aja yang bersinggungan disitu coba dikajak ngobrol bro hai bro hai pak pasti lagi mudah panjang silangan selalu jadi gaya terdepan iya selalu jadi konten isu-isu ketinggalan itu pengacet dan yang lain terus juga tadi juga bersinggungan sama temen-temen yang mau lihat teradal link-nya atau klikana program-program banggilias kita tampilin nanti mau disini kita menyebarkan program banggilias juga ya temen-temen juga bisa lihat oh ini programnya nah sempat disinggung pentingan juga problem sekarang itu kan tawaran tetap masih ada ternyata ini solusinya gimana emang kira-kira jadi gini saya yakin di setiap jiwa anak muda itu ada jiwa patriotismenya jiwa membara jiwa muda nah ini kan harus disamburkan gimana sih jiwa muda emosian apa segala macam ini kan harus disalurkan yang benar gimana caranya nah ini dia gunanya pemuda Pancasila ada ya kan dari jiwa-jiwa yang membara itu ya kita jadikan jiwa patriotisme iya dong jangan lo malah saling bunuh saling menyakiti jadi sekarang kita lihat banyak anak-anak muda yang udah dalam waktu umur masih muda sudah sukses ya anak-anak milenial lo bisa menyam pendidikan lo bisa berkarir berkarya di Indonesia dengan tenang dengan aman lo bisa ngumpulin eksplor diri iya artinya nyawa lo dihargain ini siapa yang provide kan negara salah negara privilege itu gak dapet bos benar ya nah terus ketika negara butuh kita lo udah dimana di pertanyaan iya kan jangan-jangan Indonesia kenapa-napa perang atau apa amin-amin ya tapi jangan tapi kalau itu terjadi jangan-jangan kalian yang slide pertama kabur iya sak anjing-anjing lo sak kucing-kucing lo lo bawa ya kan atau lo malah menyakiti satu sama lain ini kan konyol makanya disini gue imbau untuk anak-anak muda ini yuk gabung yuk di Pemuda Pancasila kita salurin karena itu adalah jiwa matriatismo kok sayang kalau salah tempat salah tempat sayang iya mereka membela teman membela sekolahnya membela selagamnya membela amat maternya tapi mereka gak melihat berikut besarnya nah inilah pentingnya kemasuk pendidikan Pancasila dan itu hadir juga di program apa namanya oh iya jelas karena sebetulnya kalau kita mau sadarin teroris itu salah kita salah penting banget paham kita gak masuk makanya paham lain yang masuk masukin dong paham Pancasila ke semua jiwa patriotisme ke semua jiwa muda gak ada ruang buat mereka masuk kita kita ini musuh kita ini musuh besarnya salah satu buktinya apa kediaman ketua umum kita dikirimin bom loh dan udah di tanya di podcast daddy kobuzir kobol lihat tuh ada mereka udah bebas diundang ditanya kenapa kirim ke payap itu kan Pancasilanya mbahnya Pancasila kan kan itu yang mau diserang sama mereka itu menjelaskan kita ya lain itu sekolah aja pelajaran pancasila itu gak masih banget bener satu di satu ketanya itu bisa bagian dari hal yang kalau di pelengkap harus kan itu gak boleh jadi pelengkap 6 itu tadi sama disimung juga ruang-ruang inklusifitasnya gak ada yang itu menyebabkan akhirnya orang yang berpikir secara antik kecewa memang kira dan kompleks kalau tentang saluran ya masuk itu berapa faktor keadaan tiap orang beda-beda ekonomi beda-beda sosial beda-beda ada di satu daerah yang saya tahu pasti itu adalah masalahnya pemukiman rumah-rumah non-permanen dengan jumlah keluarga yang banyak rumahnya kecil sekali adik-adik adik-adiknya harus sekolah besok pagi kakak-kakaknya harus kalah keluar rumah karena adiknya mau tidur semua besok mau sekolah bapaknya mau kerja ibunya mau kerja anak mudanya disuruh luar besok pagi adik-adiknya sekolah baru digantian tidur ini kan masalah di luar itu apa malam itu apa masuk paham apa yang masuk ke mereka kan